PEMBICARA 1 Bagi setiap manusia, yaitu hak ekonomi, politik, budaya, sosial, dan juga sipil Menolak lupa, berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia banyak yang belum terselesaikan Seperti kasus pembantaian massal kepada orang-orang yang dituduh komunis tahun 1965 Penembakan misterius terhadap para preman yang melawan saat zaman Orde Baru Kasus kematian aktivis HAM Munir Syed Talib Dan tragedi 1998 Empat orang tewas tertembak, puluhan lainnya mengalami luka-luka Serta maraknya kasus penganiayaan dan juga penculikan Tragedi Trisaksi 1998 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia Yang hingga kini belum terselesaikan Kala itu, para mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan Melakukan asli demonstrasi menuntut turunnya rejim pemerintah Soeharto Yang telah 32 tahun berkuasa karena diduga terlibat isu KKN Berbicara tentang pelanggaran HAM nyatanya tak hanya bicara tentang masa lalu Saat ini Indonesia juga masih memiliki berbagai permasalahan HAM Salah satunya yang terjadi pada buruh migran Indonesia Menurut data dari Migran Care ada sekitar 6,5 juta pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri Dari data tersebut, mulai tahun 2009 hingga tahun 2014 Pelanggaran HAM terus terjadi setiap tahunnya Hal ini menjadi ironi karena ternyata Para buruh migran ini merupakan penyumbang devisa kedua terbesar negara Setelah sektor minyak dan gas Lantas untuk menyelesaikan kasus HAM tersebut Langkah apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah?